KM 86 Tol Cipali Kabupaten Subang, Rabu, 26 April 2023 Di saat rest area mulai ramai sekitar pukul 8, api sempat berkobar Semburan api hingga sekitar setinggi 8 meter Dede juga memastikan tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa itu Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Subang, Komaranugraha Memastikan sumber ledakan bukan dari jaringan pipa milik PT Pertamina seperti dugaan awal Menurut Komara Berdasarkan pengecekan ke lokasi kejadian bersama pihak kepolisian, Pertamina, dan pengelola Tol Cipali Tak ditemukan adanya pipa Pertamina di tempat kejadian perkara Komara mengatakan, tim masih berusaha untuk mencari tahu penyebab pasti mengapa keluar api dari dalam sumur yang berada di rest area Pekerjaan itu dilakukan sejak 10 April 2023 Mesin pompa sudah terpasang di kedalaman 40 meter Akibat peristiwa tersebut, saat ini rest area 86 Tol Cipali Steril dari pedagang maupun pemudik Para petugas pengamanan mudik dari kepolisian, dishub, dan unsur terkait termasuk BPBD juga masih standby di lokasi guna antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Tiga unit damkar siaga di lokasi karena ditakutkan api kembali berkobar Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!